Halo, balik lagi bersama kami di Modem Simerah. Kali ini kita bakalan mempelajari cara blokir website di modem Orbit Telkomsel. Nah, untuk sahabatku yang ingin memblokir website tertentu di modem Orbit, itu sudah ada fasilitasnya ya. Untuk melakukan pemblokiran di modem Orbit Telkomsel, pertama sekali sahabatku masuk dulu ke modem Orbitnya ya. Nah, di sini sahabat masukkan password dari modem Orbit sahabat ya. Kemudian masuk seperti ini. Nah, setelah kita masuk dan belum ada website yang kita blokir, ketika kita buka dia bakalan jalan seperti ini ya. Kemudian saya di sini bakalan coba blokir si Youtube ini. Kita ambil domainnya, pastikan sahabat ambil sampai www.youtube.com ya, seperti ini untuk contohnya. Kemudian sahabatku masuk ke menu lanjutan. Selanjutnya sahabatku masuk ke amanan. Dan di sini sahabat pilih menu filter name domain. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk memasukkan domain atau website yang ingin kita blokir di modem Orbit ini, sahabatku tekan tanda plus yang ini. Oke, setelah muncul tambah filter nama domain, di bagian nama domain ini kita masukkan nama domainnya. Kita coba paste seperti ini sahabatku, www.youtube.com. Selanjutnya kita simpan seperti ini. Nah, kita sudah berhasil menambahkan domain ini ke dalam daftar yang di blokir di modem Orbit kita. Begitu juga dengan domain yang lain, silakan sahabat tambah saja nama domain yang mau sahabat blokir. Setelah kita blokir, kita coba akses sahabatku. Kita pakai tab baru, kemudian kita paste domain YouTube-nya dan kita enter. Nah, bisa dilihat sahabatku ya, langsung tidak bisa dibuka lagi. Kalau kita buka Google, dia jalan seperti ini. Kalau Google, jalan. Dan ketika kita mengakses ke YouTube, itu tidak bisa dibuka ya. Nah, seperti itu sahabatku, cara blokir website di modem Orbit Telkomsel. Jadi cukup mudah sekali untuk memblokir website tertentu di modem Orbit. Misalnya, sahabat memiliki website-website tertentu yang tidak boleh diakses oleh anak atau siapapun yang mengakses ke modem Orbit kita ya. Untuk contoh, kali ini saya hanya memblokir domain YouTube. Dan di sini sahabat bisa lihat, sampai saat ini masih muter-muter saja tidak bisa dibuka. Ketika kita cari-cari yang lain di Google, dia jalan ya, sahabatku ini. Artinya, koneksi internet ini masih aktif, sedangkan untuk domain yang sudah kita blokir ini sudah tidak berjalan lagi ya. Nah, seperti itu sahabatku, cara blokir website di modem Orbit Telkomsel. Silahkan dicoba, semoga terbantu, dan sampai jumpa di video berikutnya.